yang namanya jodoh, udah jodoh saya gak boleh berkomentar karena saya juga gak tau jodoh berikutnya gimana tau-tau kayak cucuku lagi baik yang namanya jodoh ini luar biasa ada yang bilang jodoh di tangan Allah nah kenapa sih kalau jodoh di tangan Allah ada orang nih sampai saat ini yang belum dikasih jodoh apa cara doanya salah apa emang dianya cukup menahan diri, silahkan guru makasih banyak, izin guru-guru kami Al-Habib Muhammad Sahab Bunda Lulung, Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jaman Jaman Alhamdulillah 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 siapa jodoh kita kita tidak tau itu rahasia tapi tidak ada salahnya kita meminta kepada Allah agar dipermudah Rabbana hablana min aswajina wa zuriyatina kurratul a'yun baca ini di surah Al-Purkan ayat 74 dicatat yang di rumah surah apa Al-Purkan ayat 74 ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan sebagai penyejuk mata hati kami penyejuk penyenang menenangkan menenang tenang tenang jodoh itu sesuatu yang menenangkan kan kita tidak tau siapa yang akan datang menyenangkan kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Rabbana hablana min aswajina wa zuriyatina kurratul a'yun ya Allah ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami keturunan kami sebagai penyejuk hati kami penyenang hati kami penyenang hati kami penyejuk hati kami nah itu jadi betapa banyak maka cari kalau ada orang tidak tenang maka nikahkan dia biar tenang ya ya kenapa orang menikah supaya tenang tenang ya tenang nafsunya syahwatnya semuanya ada tempatnya ya baik terima kasih gue tepuk tangan dulu yuk ini kalau misalnya masih ada jadi mau tau siapa jodohnya cari orang yang bisa menenangkan dia Masya Allah jadi jangan sampai salah cari jodoh kalau misalnya kita hidup sama dia yang gak tenang berarti sebenarnya salah pilih ya bukan juga tetap baru usaha tetap baru usaha ya nah baik disini kita ada cuplikan lagi ya kita akan simak sama-sama Sultan Madura nikahi gadis seperti putri dipinang dengan mahar yang fantastis yuk seorang gadis Madura begitu bahagia hingga bak ratu dalam sehari dalam video unggahan akun Rian Putra Madura tampak memberikan seserahan berupa mobil tak hanya mobil ia turut membawa bingkisan uang dalam jumlah berlimpah ini ngomongin masalah mahar emang PR dunia akhirat PR dunia akhirat itu dia ya kita semuanya pengen ngasih yang terbaik buat orang yang kita jadikan pasangan hidup nantinya tapi yang jadi PR kalau kita gak punya duit berarti kita nikahnya kita tunda lebih gimana nih guru eh kaget yaudah langsung aja ilmunya guru mohon izin usaha temanah Habib Muhammad sahab dan juga jemaah yang CCM cantik-cantik manja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wasabi Ajamain Amma nah semangat Amma Amma Badu Alhamdulillah ngomongin jodoh tadi ngomongin mahar Masya Allah maharnya gede banget ya nah kalau orang gak penyudit bagaimana mau nikah ditunda apa bagaimana nah ini jangan pernah takut karena apa yang namanya mahar itu kan tadi contoh siapa tahu pasangan kita yang membawa kita ketenangan tadi tidak minta seperti itu tapi kalau minta seperti itu kalau kita mampu monggo kalau gak mampu ya jangan dipaksain tapi juga jangan ditunda karena apa jadi kalau kita mau nikah insyaallah Allah yang memberikan kecukupan kita memang gak punya apa-apa ya kan lahir aja kita gak punya apa-apa apalagi kita menikah tapi Allah yang yang berikan kita kecukupan tuh dua tiga kecukupan nah adakah doanya agar kita bisa memberikan mahar yang besar seperti Rasulullah memberikan mahar yang bagus untuk Aisyah dolu Anha ada doa dan usaha duit apa tuh duit doa dan usaha ikhtiar tawakal gitu jadi perlu perlu apa ya doa doang ya kita bagaimana males usaha doang gak pakai doa kita sombong jadi dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 89 ada satu doa dimana ketika Nabi Zakaria minta yang mustahil menjadi terjadi tau gak Nabi Zakaria punya istri Akima udah tua peot Akima itu kering rahimnya bakalan gak punya anak tapi ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah yang kering menjadi subur yang peot menjadi cantik peot cantik peot maaf bagaimana bunyi doanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa Zakaria iznadarabbahu Robbi Latazarni Fardan Wa Antahirul Warifin Ya Allah jangan kau biarkan hidupku sendirian tanpa pasangan jangan kau biarkan hidupku sendirian tanpa ahli waris yang namanya punya istri kepengennya dia itu beranak maka jangan kau biarkan juga aku tidak memiliki pasangan tidak memiliki harta untuk bisa melamar pasanganku berikan aku juga harta yang banyak ya Allah dengan harta yang banyak dengan keberkahan yang penting Allah berikan jodoh yang baik jadi ketika Nabi minta hal ini masa iya sih aku tidak punya anak ya wahai Allah maka Allah berikanlah kesuburan kepada istrinya Nabi Zakaria karena inilah yang namanya suatu yang mustahil menjadi mungkin bagi Allah yang mandul aja bisa punya anak apalagi timang sekedar mahar gampang lah itu memang benar kadang-kadang salah doa sih ya apa itu ya Allah dekatkanlah dia kalau jodohku jawabkanlah kalau bukan jadi deketin doang nikahin kagak ya Allah dekatkanlah jodohku kalau dia bukan jodohku pokoknya di jodohku maksa-maksa baik terima kasih guru ilmunya baik perbaiki doa kita mungkin ada yang salah dengan doa kita ya nah sekarang kita minta ilmunya dari Al-Habib Muhammad Syahat Masya Allah Habibi ini sholat malam nih ya sholat malam ini banyak sekali keutamanya diantaranya yang banyak-banyak orang pada paham rezekinya diperbanyak jodohnya juga diperdekat ini seperti apa sih Bip penerangannya tentang hal ini silahkan Bip baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad Masya Allah kalau kita bicara jodoh semua orang pengen menikah betul ibu-ibu kalau ustazah bilang C apa tadi CCM CCM cantik-cantik manja ini CCT cantik-cantik tapi tua yang penting cantik ya yang penting cantik Masya Allah memang Masya Allah solat malam itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasallam wa baraka alihi wa ala alihi dan juga setelah kita solat malam kita juga lazimkan untuk membaca surah as-sajadah saya gak bisa suruh baca bareng karena panjang as-sajadah sampai awal tapi Nabi salallahu alaihi wasallam wa man qara'aha dikatakan oleh Rasul siapa orang yang membaca surah as-sajadah tersebut maka pertama hammuhu wahusduhu wawaswatuhu artinya wawaswasatuhu dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ham kesumpakan kesumpakan di dalam dirinya mungkin diantaranya kesumpakan belum dapat juduh saya pernah ngalami itu ibu pulang dari sekolah bingung siapa juduh saya ustad untung ustad maulana gak pake jilbab saat itu kan artinya bercanda artinya bingung jadi Allah subhanahu wa ta'ala siapa orang yang melazimkan baca surah as-sajadah pertama Allah hilangkan hammuhu kesumpakan kesumpakannya dihilangkan oleh kesumpitan di hati itu dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua wahusnuhu kesedihannya dihilangkan juga oleh Allah subhanahu misalnya masya Allah dia pengen yang dia inginkan kemudian dinikahi sama orang lain insya Allah dengan baca ini diganti husnuhu kesedihannya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahuswasatuhu dan penyakit was-was penyakit was-was orang yang membaca surah as-sajadah khususnya di hari jumat apalagi sampai dia malam hari terhajud baca surah as-sajadah kemudian ditambahkan dengan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi was-wasnya dihilangkan insya Allah juga yang melazimkan membaca surah as-sajadah artinya rizkinya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga rizki juduhnya juga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang selalu membaca melazimkan surah as-sajadah Allah ya langsung diamalin ya baik terima kasih ya Habib ilmunya baik ada yang bilang apa yang terjadi pada kita saat ini adalah karena doa kita namun ada yang bilang juga apa yang kita fikirkan itu akan jadi bagian dari takdir kita jadi di sikap yang positifnya ya nah sekarang kita akan lihat ada kiriman melalui instagram kita kita bacain dulu ya ini dari Abdul Gandis Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya boleh ada gak ya doa agar rejeki lancar dan jodoh orang lain buat saya waduh soalnya saya suka banget sama ini perempuan idaman saya dari SD ini Ustaz nih aduh gimana jawabin nih emang tuh perempuan masih punya abang itu udah punya orang gimana guru Astagfirullahaladzim nih nih dengerin baik-baik berdoa boleh-boleh saja tapi jangan meminta jodoh yang sudah dimiliki oleh orang lain itu namanya pelakor eh salah Pak Binoor Pak Binoor tidak boleh ya Allah bisakanlah dia supaya saya bisa berjodoh sama dia karena saya lebih suka dia dari kecil tidak boleh itu berarti berdoanya salah karena melakukan permintaan sesuatu yang haram kan haram menikahi orang iya pasti orang pasti orang cuma bercerai lagi gak boleh ya makanya gini kalau mau bagus siapkan catatan insya Allah setelah ini kita kasih lagi dua doa supaya jodoh dan rezeki dilancarkan amin ya Allah amin jamaah ho jamaah alhamdulillah gak boleh walaupun caranya baik tapi yang diminta gak baik selamat menikah